Assalamualaikum Wr Wb kontes IGB kali ini yang pertama adalah ada tiga tahapan yang pertama tahapan penentuan kelas tahapan penentuan kelas gimana akan dilihat berdasarkan kelasnya masing-masing kali ini yang dikonteskan pertama adalah kelas C berdina batasannya adalah gigi berlukuil yaitu sudah dilihat di penukuran itu terlihat ke dilihat bikinnya kalau bikinnya sudah poil maka dikatakan naik kelas jadi tahapan pertama adalah penentuan kelas semua kabing akan dilihat datanya nanti bisa dilihat di pembantu rumah kabingnya masuk poil atau belum yang lebih juga dikatakan yang ketiga adalah tahap yang kedua adalah tahapan selesai tahapan selesai ini adalah tahapan pengambilan peserta sepuluh besar dari seluruh peserta jadi nanti misalnya ada peserta 30 maka akan diambil sepuluh yang terbaik ada pun sistem peningkannya adalah keserasian itu pakai poin delapan maksimal nilainya perawatan dan kesehatan poinnya lima penampilan di saat dijuri adalah poinnya nilai 18 itu dan nanti akan diambil nilai tertigi yaitu sebu besarnya dan yang terakhir adalah babak final babak final ini adalah dari kabing yang lolos 10 besar nanti itu akan ditagi untuk diambil juara 1, 2, 3, sampai 10 dengan penilaian 12 parameter yang sudah dikelopokkan menjadi lima yang pertama tampak dari jepang itu terdiri dari kepala telinga leher gelapir dan tanduk itu nilainya 30 jadi tampak dari jepang itu kepala telinga leher gelapir tanduk nilainya 30 tampak dari tengah itu postur kaki dan rambut itu nilainya 25 dan tampak dari belakang itu rewos ekor testis atau ambing total nilainya maksimal adalah 22 selanjutnya adalah pola warna itu nilainya 8 dan yang terakhir adalah keserasian dari kambing itu nilai semuanya dari kambing itu dilihat dari keseluruhannya itu nilainya 15 jadi kalau kambing itu bagus semua dapat nilai 100 gitu Pak ya dan semua bisa diakses di papan pengumuman nanti semua juri-juri nilainya akan dipapakan disini hanya di IDB yang berani menampilkan sistem penjurian perklik seperti ini tempat tangan untuk IDB kita tidak jadisnya diantara kita semua nilai kita padangkan itu sesuai dengan perklik sebelumnya kami yaitu IDB perklik kecuali kedua bapak-bapak bisa mengakses setelah kota sini melalui grup grup melalui data pdf nanti akan disebarkan mengalami grup Facebook dan sebagainya dan hari ini pun juga yang bisa mengakses melalui data atau sistem kami yaitu IDB aplikasi Android jadi yang mempunyai HP silahkan download IDB disitu akan terlihat kontes langsung ini dapat melihat nilainya langsung live pak ya jadi dilihat di HPnya masing-masing yang belum download silahkan download IDB disitu ada logonya IDB ya itu nanti penilaian lainnya akan bisa dilihat melalui HPnya masing-masing baik yang langsung disini di rumah maupun di luar negeri inilah sistem ketaklian dari pada penilaian IDB yang tidak dan berupakah diadakan atau dilaksanakan oleh penyelenggara lainnya teman-teman untuk IDB selanjutnya Juri yang bertugas pada hari ini juri-juri hadal yang pertama adalah seniornya senior juri juri-juri dari Purworejo Jawa Tengah Bapak Yanto Lugisai silahkan begini yang ini Bapak Yanto yang pakai yang kedua juri dari pulau agung juri-juri yang selalu siap lapangan Bapak Samad silahkan ini Bapak Samad dan yang ketiga adalah pawaknya pawak kambing yaitu bapak Sony Mojo Keto ini dia ya sudah semua juri ini adalah besoknya peternak tak sudah lama membunuhi dunia ternak jadi tahu betul mana kambing yang sehat mana kambing yang serasi mana kambing yang tidak jadi besoknya adalah peternak semua jadi tidak dirakukan lagi dan akan dibantu oleh saya sendiri selaku pengawas kontes pengawas juri pengawas juri pengawas juri dan Mas Amir Makruk dari Witar pengawas juri pengawas juri adalah tidak bisa diganggungkan apabila ada pengakuan kurang ada komplit silahkan langsung menghubungi saya ya silahkan menghubungi juri jadi saya yang bertanggung jawab disini selaku pengawas kontes terima kasih ada kekurangannya mohon maaf atas kesalahannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selaku pengawas kontes 3 serake wangkot Blitar 2022 yaitu bapak iya dan di kesempatan siang ini acara yang sebenarnya kita pilih rotes kambing seni peranakan e-tawa sehingga serake wangkot Blitar 20 Maret 2022 dan untuk kategori kelas ini untuk di kesempatan siang hari ini Masuk Tuan Kabupaten Sirmah dan istilahnya tidak ada yang naik kelas ya jadi untuk kategori kelas C yaitu total ada 15 peserta protestan bismillahirrahmanirrahim kita akan saksikan secara langsung yaitu kontes 3 serake wangkot Blitar 2022 yang diadaakan oleh IGB Indonesia Bitar ya dan juga Kami betul fam ada Hedri fam dan juga Sambil Merah fam Bitar Saudaraku sanjay musik production